Pak Ketua dan Bapak Ibu Angkota Komisi V dan juga Pak Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala BNPP dan Dirjen Bina Marga, dan Direktur Keselamatan dan Keamanan Ketua Karl Karl Lantas Polri, serta Direksi Transportasi yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Nataru 2022-2023 di seluruh wilayah Indonesia. Kami melihat kerja bersama ini menjadi kekuatan bangsa kita dalam mendorong pemulihan ekonomi dan juga peningkatan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dan berdasarkan pengawasan kami ada ketidaknyamanan penggunaan petasi lebih pada mahalnya harga tiket, karena kenaikan harga tiket khususnya pesawat. Dan semoga pada saat pelaksanaan libur lebaran nanti, kiranya Kementerian Perhubungan dapat mengendalikan kenaikan harga tiket ini dengan baik, termasuk kemungkinan besar kenaikan harga tiket kereta api, karena saat ini sudah ada tanda-tanda untuk kenaikan harga tiket kereta api, dan juga adanya lonjakan penumpang pada kereta api juga sangat tinggi pada saat libur lebaran nanti. Dan berikut selain itu, khusus untuk BMKG dan Basernas, agar pengamatan gempa dan penanganan di Jayapura diperhatikan, karena hingga hari ini masih ada gempa berlangsung. Sejak hari ini, per hari ini mungkin kurang lebih sekitar 8 kali terjadi gempa di Jayapura. Dan gempa di Jayapura ini sering terjadi dadakan, bahkan hasil penelusuran dan penelusuran dari BMKG sudah berikan nama bahwa gempa yang terjadi di Jayapura dan sekitarnya adalah Black Swan. Dan terbilang ini sangat berbahaya. Karena itu, tolong menjadi perhatian, terutama dalam hal memberikan informasi kesiapsiagaan bagi warga di kota Jayapura dan sekitarnya. Demikian beberapa hal yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.